Vokalis kangen band Andika Mahesa mendatangi MAPO Resta Bandar Lampung selasa siang untuk membuat laporan terkait dugaan intimidasi dan ancaman yang dialami putranya yang berusia 7 tahun. Andika menyebut intimidasi itu dilakukan secara verbal di lingkungan sekolah di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung beberapa hari lalu oleh salah satu orang tua murid. Akibat kejadian itu korban mengalami trauma hingga jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Andika, intimidasi verbal dipicu dari rebutan mainan antara putra Andika dengan anak dari Iterlapor. Kan ada kegiatan hari itu. Ada anak ini, siapa si Arsenio ini bawa mainan kartu Pokemon itu. Anak saya datang ngambil, nangis dia. Dan tiba-tiba bapaknya itu datang masuk sekolah, mana yang namanya bumi? Sini kamu. Panggil luar, di luar itu banyak orang tua siswa. Dia bentar ke anak saya, kamu ini gini-gini. Andika berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti perkara tersebut, sementara putranya hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia